selamat datang di channel saya jumpa lagi bersama saya Andika kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti kapas dan kawat Manto Ayo by Rinko ini adalah permintaan dari teman-teman youtuber yang komen kemarin lanjut aja saya akan menjelaskan cara mengganti kawat dan kapasnya ini kebetulan dapet koil dari teman yang ngasih kemarin keadaannya udah agak jelek sih kapasnya juga udah dibuang sama teman, sama kawatnya juga udah dibuang disini saya akan menjelaskan cara melepas bagian dari koilnya aja sama memasangnya ya oke kita lanjut kita lepas dulu semua penutup bawahnya terus untuk memudahkan kita memisahkan koil atau membuka koil ini kita cari mur sama ring yang kayak gini ringnya ukurannya yang pas untuk ngeluarin garis tengah ada garisnya ini ini ada tengahnya ada luarnya untuk menahan luarnya aja pas agar tengahnya bisa lewat ntar terus kita cari baut yang ukurannya pas sama lubang ini tapi gak lewat dari lubang yang di bawah itu bisa nahan disini harus pas oke lanjut aja kita taruh di posisi tengah-tengah kita ambil palu langsung aja kita toko atau pukul toko itu basah kami kita pukul aja oke terlepas terlepas kayak gini bentuknya oke lanjut aja ini coil manto ionnya 1,2 ohm jadi kita gunakan kawat yang 1,2 juga oke lanjut kita ambil kawatnya kawat 1,2 oke kita ambil kapasnya ini untuk kapasnya saya belum tau sih berapa ukuran kapasnya tapi kita coba dulu kita coba satu lembar dulu jangan lupa kita angkat dulu bagian kawat yang ini oke kita tarik sedikit biar agak melebar oke lanjut kita pesan kapasnya kita ukur dulu pas enggak satu lembar ya ini kayaknya satu lembar oke lanjut kita buka lagi jangan dihabisin dulu gulungannya udah kita gulung kayak gini kita balikin lagi kawat yang kita angkat tadi kita kembaliin lagi baru kita tutup oke kalau udah begini kita masukin ke tengah koil pas satu kapas ukurannya oke lanjut kaki yang pendek kita bengkokin ke pinggir kaki yang panjang ini untuk di tengah nanti oke kita pasang dulu kapas ambil kapasnya setengah lagi untuk bagian pinggir koil kita ambil lagi kita lingkarin di tengah eh di pinggir di pinggir dari koil tengah baru kita masukin ingat sebelum memasukin masukin koil tengah ke dalam sini itu ingat posisi lubang atau posisi garis dari lubang koil tengahnya itu harus sama sama posisi lubang yang ada di koil ini cara nandainnya kita tarik aja salah satu kaki koil yang pendek tadi ke arah garis ini jadi kita tahu posisinya kita pasang lagi kapasnya kita masukin oke kalau udah begini kita rapatin lagi oke udah udah rapat lagi baru kita pasang karetnya kita urusin dulu kakinya kita masukin salah satu kakinya ke tengah karet oke baru kita tarik yang ini kita masukin pengunci tengahnya oke kalau udah begini kita potong kawatnya oke udah selesai kayak gini jadinya oke ini aja dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih